Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Jaki di Belanja Saham Video kali ini kita ngobrol santai guys Gue mau membahas salah satu saham konstruksi Yang mana sebenarnya saham konstruksi ini bukan favorit gue Ada beberapa alasan yang nanti akan gue jelaskan kenapa saham konstruksi ini bukan favorit gue guys Dan sampai saat ini terus terang gue belum mempunyai saham konstruksi di salah satu portfolio gue Kalau yang di video sebelumnya gue sempat menyebutkan bahwa gue sudah memiliki Bloomberg 10% dari porto gue Tapi gue belum punya saham konstruksi sampai saat ini Dan salah satu saham yang mau gue bahas saat ini adalah Waskita Karya BUMN Waskita Karya Nah, ada beberapa alasan kenapa gue tidak menyukai Sampai saat ini ya guys ya Sampai saat ini gue tidak menyukai saham dari konstruksi khususnya Waskita Karya Yang pertama adalah model bisnisnya Jadi begini guys Kalau misalkan lo tau, Bloomberg Model bisnisnya adalah jasa transportasi Menyewakan transportasi, sedan, bis, dan sebagainya Kemudian mendapatkan uang Nah, kemudian kalau Batubara Batubara salah satu saham favorit gue guys ya Dia ngambil duit dengan menggali Dengan menambang Batubara Batubaranya dikumpulkan Dibawa ke pelabuhan Dijual ke penjual Dan sampai ke pembeli Itu guys ya Sampai ke pembeli Mendapatkan duit Selesai Sawin Sawin memang agak repot Lebih repot model bisnisnya daripada Batubara Harus menanam dulu Merawat tanamannya dulu Nanti baru panen Kemudian nanti baru dijual ke pembeli Itu sawin Nah, sekarang kita bahas konstruksi Konstruksi ini agak ribet Kalau menurut gue Dia harus pembebasan Konstruksi ini kan mahal Bangun jalan, tol Bangun infrastruktur Mahal Dan dia harus pembebasan Tahan dulu Belum kalau berkonflik dengan yang punya lahan Kemudian membutuhkan dana yang besar Makanya Salah satu alasan kenapa Perusahaan-perusahaan konstruksi Ini banyak hutangnya Ya memang membutuhkan biaya yang besar Kemudian menjualnya ketika Infrastrukturnya sudah jadi Ya kayak Kalau gue memang harus saham konstruksi Gue akan memilih yang swasta guys Lu tau Mall at Alam Sutra Nah Kayak Alam Sutra ini kan perusahaan Real estate ya Dia mau membangun Mall at Alam Sutra Itu menggunakan Jasa konstruksi NRCA Kalau di Bursa EFE Kode eminennya NRCA Dan itu adalah salah satu anak dari Saratoga Investa Saratoga Investa Punyanya Sandiaga Uno Nah Balik lagi ke konstruksi tadi Yang pertama alasannya adalah Gue tidak suka dengan model bisnisnya Karena repot Memang keuntungannya bisa besar Tapi Membutuhkan waktu yang lama Dan resikonya itu besar Untuk konstruksi Kemudian yang kedua Khusus was kita ini Sedang bermasalah kasus hukum guys Nah Perusahaan yang sedang bermasalah kasus hukum Itu cenderung dijauhi oleh Investor Trader Spekulan Dan sebagainya Scalping atau lain sebagainya Itu cenderung menjauhi perusahaan yang seperti ini Terakhir kalau lu lihat beritanya Ada Wanita-wanita emas gitu ya Kalau yang bukan was kitanya yang terjerat Tapi Was kita beton Kalau di Bursa EFE Indonesia Kode emitenya itu weton Nah Ada berita-berita seperti ini Membuat orang-orang banyak yang Tidak memilih dan menjauhi saham-saham Was kita Oleh karena itu sahamnya turun-terus Itu alasan yang kedua Alasan yang ketiga PBV-nya Nanggung PBV was kita Karya Dari ekuitasnya Dibagi jumlah lembar saham Itu adalah Satu koma Jadi valuasi was kita ini Sebenernya masih nanggung Gak mahal Tapi gak murah juga Nah Kalau pun gue harus memilih saham Konstruksi BUMN ini kan ada Ada saham konstruksinya Ada adikarya Ada was kita Karya Ada ptpp Kemudian ada Wijaya Karya Kalaupun gue memang harus memilih Salah satunya Gue mungkin akan memilih adikarya Kenapa guys Karena PBV-nya udah di bawah satu Dan market cap-nya Adikarya lebih kecil Tapi kalau market cap-nya Was kita karya Itu lebih dari 10 triliun PBV-nya pun Di atas satu Jadi menurut gue PBV dari was kita karya ini Sudah mahal Nah Was kita karya Dari tiga alasan itulah Gue memilih untuk menjauhi Was kita karya Sampai saat ini pun Gue belum masuk Dan sekali lagi Kalaupun memang gue harus Masuk saham konstruksi Ada beberapa yang Menurut gue menarik Tapi itu bukan BUMN Swasta Apa PBSA NRCA Kemudian Total Bangun Persadar Saham-saham yang Swasta Pengelolaannya guys Bukan BUMN Ya seperti itu guys Kenapa gue menjauhi BUMN Karena alasan yang kedua tadi Seperti itu loh guys Nah Maka dari itu Sekali lagi ini adalah Analisa pribadi gue Analisa pribadi gue Dan bukan merupakan ajakan Jual atau beli ya guys ya Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat lu Dan bisa menjadi Seber referensi lu Sebelum membeli Sebuah saham Khususnya saham was kita Kita kembali lagi Di video selanjutnya ya guys ya